Bagaimana cara merawat kain pemanas agar kain pemanas teman-teman ditawet Bagaimana cara membuka bagian pusar film jadi yang item ini adalah pusar film dan yang ini adalah termostat ya ini termostat namanya ini juga termostat nih jadi ada dua termostat biasanya ada beberapa error yang ditimbulkan oleh termostat ini nah teman-teman cara membukanya yaitu kita akan buka dulu kunciannya jadi disini teman-teman bisa menekannya ya seperti ini dengan cara diganjal dulu belakangnya menggunakan jempol lalu seperti ini nah karena dikhawatirkan ketika teman-teman menjorong itu labas dan mengenai bagian pusar filmnya berikutnya sisi sebelahnya ya ini sama harus gandung dulu menggunakan jempol kita jorong seperti ini disini juga sama kita lepas teman-teman ya ini juga sama kita lepas dulu jadi teman-teman harus pastikan semuanya itu tidak ada lagi yang terpasang kabelnya ya nah setelah semuanya terlepas kita bisa jorong ke arah sana ya jadi disini sambil kita angkat bagian ini sambil kita jorong seperti ini maka akan terbuka ini setelah kita buka bagian atasnya sekarang kita akan angkat bagian luser filmnya teman-teman bisa menggunakan obeng plus teman-teman disini terdapat kuncian ya ataupun skrup teman-teman harus membuka skrup ini seperti ini kita pisahkan dulu sekarang bagian sisi sebelah sini ya ini terdapat skrup juga tapi ini tidak usah kita buka juga tidak apa-apa teman-teman nah cara melepas lampunya ya jadi yang pertama teman-teman harus membuka bagian lampunya jadi di dalam pemanas ini ada lampu teman-teman cara melepas bagian lampu disini teman-teman bisa perhatikan ya terdapat sebuah kuncian jadi teman-teman bisa putar seperti ini dengan hati-hati lalu lalu di jorong nah seperti ini sekarang kita akan putar teman-teman bisa tarik seperti ini ya tarik pastikan disini jangan ada yang nyangkut teman-teman jadi ini harus hati-hati teman-teman ya karena proses ini sangat-sangat rentan karena ini lampunya rentan patah teman-teman bisa tarik perlahan-lahan seperti ini ini adalah lampu bagian pemanas jadi teman-teman kalau mau meletakkan lampu ini jauhkan dari jangkauan anak-anak dan juga dari bahaya ya takutnya kedudukan ataupun ini bisa fatal akibatnya kita akan jauhkan dulu oke teman-teman setelah kita melepas bagian lampu sekarang kita akan melepas bagian pusar filmnya teman-teman disini bisa perhatikan skrup bagian atas ya di sini ada beberapa skrup yang harus kita buka yang pertama itu ini dulu selanjutnya sisi sebelah ini dan juga bagian depan ini ya teman-teman ya ini adalah kunciannya dalam memutar obeng ini teman-teman harus hati-hati karena jangan sampai nanti obengnya ke arah sini bagian pusar film malah nanti mengakibatkan bagian pusar filmnya itu sobek jika sudah teman-teman bisa angkat seperti ini lalu bagian ini kita angkat juga seperti ini teman-teman bisa dilihat disini terdapat kain ya ini adalah kain pemanas yang memang keadaan kain ini sangat-sangat rentan untuk sobek jadi kalau misalnya misalnya mesin teman-teman jam pepper ataupun nyangkut di area cover belakang ya ya teman-teman disini bagaimana cara merawat kain pemanas agar kain pemanas teman-teman itu awet jadi usahakan ketika sudah mencapai 30 ribu lembar teman-teman tuh harus memberikan silikon oil jadi pada bagian kainnya ini diberikan silikon oil itu seperti ini teman-teman jadi kita bisa memasangnya di bagian kainnya di bagian ini ya seperti ini nah jika sudah diberikan silikon oil ini teman-teman bisa memasangnya kembali proses pemasangan silikon oil ini bukan hanya pada perbaikan ya ataupun pada perawatan tapi setelah setelah teman-teman mengganti kain baru usahakan memberikan silikon oil ini jadi teman-teman perlu diketahui proses pemberian silikon oil ini dilakukan setelah teman-teman mengganti kain baru ataupun teman-teman itu merawat kain pusar film ini jadi setiap 30 ribu lembar setelah teman-teman bisa memberikan silikon oil ini oke ya oke ya